Bebe, 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 Bebe. Bebe, Bebe kondisinya gimana Bebe? Kondisi gimana Bebe? Bebe, kondisinya gimana Bebe? Kondisinya gimana Bebe? Bebe. Kondisi, eh kondisi akhlak, Allah Baksud. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas berita viral Berita yang menjadi perbincangan masyarakat Mengenai pindahnya Habib Rizik Dari rutan Polda Metro Jaya Ke Baris Grim Polri Ada berita bahwa Seorang polisi ini seolah-olah menendang Habib Rizik siap Lalu apakah itu sebenarnya tendangan atau seperti apa teman-teman Maka kita akan telusuri apa yang terjadi Ketika Habib Rizik ini mau masuk ke dalam mobil tahanan Apakah ada tendangan atau tidak Ini kita ambil beritanya dari republika.co.id teman-teman Cek fakta video polisi penjaga seolah menendang ke arah Habib Rizik siap Ini seolah menendang teman-teman Jadi memang tidak bisa dikatakan menendang kalau Seolah karena belum jelas Makanya kita lihat beritanya Video viral saat pendiri front pembela Islam FPI Habib Rizik siap masuk mobil tahanan yang diikuti oleh polisi persenjata Yang mengawalnya mendapat sorotan warganet atau netizen Apa pasalnya hal itu lantaran polisi tersebut seolah tampak mengayunkan kaki kanannya Seperti membuat arah tendangan ke HRS yang sudah masuk mobil tahanan lebih dahulu Seolah mengayunkan kaki kanan ke arah Habib Rizik siap Akun Twitter At Copeh09 Mengunggah video DTT polisi pengawal menendang Menggunakan kaki kanan ke arah Habib Rizik Yang sebelumnya masuk mobil tahanan Momen itu terjadi kala Habib Rizik siap Dipindahkan dari rumah tahanan atau rutan Polda Metro Jaya Ke rutan Bareskrim Polri pada Kamis 14 Januari 2021 Sore waktu Indonesia Barat Habib Rizik siap keluar tahanan dengan gestur mengangkat kedua tangan ke atas Dengan menunjukkan jempol sembari terikat Gestur itu dinilai menunjukkan bentuk ketidakadilan yang menimpa dirinya Jadi memang Habib Rizik ini keluar dari tahanan Polda teman-teman Terikat seperti ini dengan kabel tis Kemudian bajunya ada warna orange Kemudian dia keluar dengan mengangkat tangannya Ini yang kemarin kita lihat teman-teman Sementara pantauan Republika di lokasi Tersangka pelanggar protokol kesehatan progres COVID-19 tersebut Keluar rutan Polda Metro Jaya Dengan mengenakan gamis putih Berbalut rompi tahanan berwarna orange Perpindahan Habib Rizik dari rutan narkoba Polda Metro Jaya Ke rutan Bareskrim Polri Dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB Dengan pengamanan super ketat Jadi pantauan daerah Republika ini melihat Habib Rizik memakai gamis Kemudian berbalut rompi berwarna orange Rompi sebagai tahanan teman-teman Kemudian polisi membentuk barikade untuk mengawal Habib Rizik Dia tidak banyak berkomentar soal ditanyai awak media Allah Akbar revolusi ahlak terlihat Habib Rizik Sembari menuju mobil tahanan di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada hari Kamis kemarin Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Direktur Pidum Barik Rekrim Polri Brigjen Andirian Jayadi mengatakan Penahan Habib Rizik sihab dipindahkan dari Polda Metro Jaya Kemabes Polri harus dilakukan Hal itu karena memang semua kasus yang menjerat Habib Rizik Sudah diambil alih oleh Baris Krim Polri Jadi memang harus berpindah dari Polda ke Baris Krim teman-teman Karena kasus itu awalnya di Polda Kemudian itu diambil alih oleh Baris Krim Otomatis penanganan kasus Habib Rizik ini di tangan Baris Krim Dan untuk memudahkan terkait pemberkasan Ini Habib Rizik dipindah ke Baris Krim Polri rutannya teman-teman Jadi namanya juga tetap perutan, tahanan teman-teman Tiga kasus tersebut yaitu kasus kerumunan massa di Petamburan di Jakarta Pusat Yang disidik Polda Metro Jaya Serta kasus Megamendung di Kabupaten Bogor Dan Rumah Sakit Umi di Kota Bogor Yang ditangani Polda Jawa Barat Hari ini penahanannya dipindahkan ke Baris Krim Ujar Andi saat dikonfirmasi pada hari Kamis teman-teman Nah ini teman-teman kita lihat cuplikan video Saat Habib Rizik keluar dari Polda Metro Jaya Menuju ke mobil tahanan Polri Yang akan dibawa ke Baris Krim Apakah ada tendangan atau tidak? Kita lihat Kondisinya di mana? Kondisinya di mana? Kondisinya di mana? Nah itu teman-teman sekilas video Saat-saat Habib Rizik ini masuk ke dalam mobil tahanan Sementara polisi seolah-olah ini mengayunkan Ini memang tidak terlihat teman-teman Apakah itu tendangan atau tidak Jadi saya sendiri juga tidak bisa mengatakan Apakah itu tendangan Karena memang tidak terlihat secara jelas Karena kamera itu kan dari belakang Jadi tertutup di badan orang-orang yang Di sekeleng Habib Rizik siap Memang ini kalau diperjelas Harus ditanyakan ke pihak kepolisian Yang waktu itu ada di situ Kemudian pihak Habib Rizik Agar jelas persoalannya Apakah itu ditendang atau tidak Kemudian kita baca lagi teman-teman Menurut Andi pemindahan tersangka Habib Rizik Lebih karena alasan teknis Mengingat saat ini semua kasus IRS ditangani oleh Baris Krim Polri Sehingga pemindahan ini dapat memudahkan penyidik Melalui pemberkasan kasus tersebut IRS sudah berada di balik jeruji sejak tanggal 13 Desember 2020 Pertimbangannya tahanan di PMJ terlalu padat Sekaligus untuk memudahkan penyidik Baris Krim Polri dalam Pemberkasan kasusnya Kata Andi Jadi untuk mempermudah Terkait pemberkasan Habib Rizik Karena memang kasusnya Ini sudah ditangani oleh Pihak MAPES Polri Jadi MAPES Polri akan memproses itu Lebih mudah kalau Habib Rizik Memang berada di dekat dengan Baris Krim Polri Artinya di tahanan Baris Krim Polri Penjelasannya Berdasarkan pengamatan Republika Detik per detik pada video viral berdurasi 57 detik itu Pada detik ke 41 hingga 43 Seorang polisi pengawal ikut masuk ke mobil Sesaat setelah Habib Rizik siap masuk Sambil memanggul senjata Polisi itu mendorong kaki kanannya Kedalam mobil Posisi kaki kanan polisi yang sudah Di dalam mobil harus didorong sedikit Agar sang polisi bisa masuk ke mobil yang Ruang tempatnya duduknya terbatas Jadi kakinya didorong sedikit Kedalam mobil itu teman-teman Agar polisi itu bisa masuk ke dalam Jadi dari pengamatan Republika Menunjukkan tak ada tindakan tendangan Yang diarahkan ke Habib Rizik oleh polisi tersebut Informasi ada tendangan kepada Habib Rizik tergolong Misinformasi Jadi ini pengamatan dari Republika yang ada di lokasi tersebut Bahwa ini menunjukkan bahwa polisi itu tidak Menendang Habib Rizik siap Jadi tidak ada tendangan disitu Dan menurut Republika ini adalah misinformasi Terkait kaki yang diayunkan Oleh polisi tersebut yang mau masuk ke dalam mobil tersebut Jadi itu teman-teman terkait pengamatan dari Republika Mengenai kaki yang diayunkan ke dalam mobil itu Tidak menendang Habib Rizik siap Ini sekali lagi teman-teman pengamatan dari Republika Mudah-mudahan pengamatan ini benar Dan tidak ada maksud tujuan Pak polisi yang mengawal Habib Rizik itu Mendorong kakinya ke arah Habib Rizik siap Jadi kita berpositif thinking Mudah-mudahan informasi yang diberikan dari Republika itu benar Bahwa tidak ada tindakan Nah teman-teman coba kita lihat Keterangan dari pihak Baris Krim Apakah ada tendangan atau tidak Kepada Habib Rizik ketika Habib Rizik mau masuk dalam mobil polisi teman-teman Kita baca beritanya dari republika.co.id Baris Krim mengatakan tidak ada petugas yang tendang Habib Rizik siap Ini bantan dari pihak Baris Krim Tidak ada tendangan ke arah Habib Rizik siap Direktur Tindak Bidana Umum Badan Reserse dan Kriminal Direkti Pidum Baris Krim Polri Berikjen Andirian Jayadi Menanggapi video Habib Rizik siap Yang seperti ditendang oleh petugas Polri Menurutnya petugas tersebut sedang menaikkan kakinya Untuk masuk ke dalam mobil dan tidak ada tendangan ke Habib Rizik siap Jadi kakinya ini diangkat sedikit teman-teman Ini kan sebenarnya biasa kita lakukan ketika kita mau masuk mobil Apalagi polisi itu sedang panggul senjata Kalau celananya ini agak ketat maka ini agak sulit teman-teman untuk masuk Biasanya kan ditarik sedikit kemudian kita masukkan kaki ke dalam mobil Ini kalau kita berpositif thinking terkait polisi yang memasukkan kakinya ke dalam mobil Jadi menurut pihak dari Baris Krim ini mengatakan Petugas itu menaikkan kakinya untuk masuk ke dalam mobil Jadi menaikkan kakinya masuk ke dalam mobil dan tidak ada tendangan kepada Habib Rizik Itu kan video tersebar di media sosial Saya capek menanggapi media sosial Intinya gini Itu petugas mau masuk ke dalam mobil ya Emang kaki duluan kan yang masuk Kalau pantat duluan berarti dia pakai rob Katanya saat dihubungi republika.co.id Jumat 15 Januari 2021 Ini pihak Baris Krim capek menanggapi informasi di media sosial teman-teman Karena kalau ditanggapi ini ya sangat merepotkan Karena di media sosial itu tidak hanya satu dua yang berkomentar terkait informasi mengenai kaki dari polisi itu yang seolah menandang Habib Rizik Jadi tidak ada tendangan polisi itu berusaha untuk mengangkat kakinya masuk ke dalam mobil Ini keterangan dari pihak kepolisian Kemudian ia menegaskan kembali kalau petugas Polri itu tidak melakukan tendangan terhadap HRS Bukan kayak melakukan tendangan ya Tapi memang tidak menandang Habib Rizik siap petugasnya Sebelumnya diketahui Terdapat video yang memperlihatkan polisi tersebut mengayunkan kaki kanannya Seolah-olah membuat arah tendangan ke HRS yang baru saja duduk di kursi mobil Menjadi perbincangan menghebohkan warganet di media sosial Tidak sedikit warganet memperlihatkan sebagai selepakan terhadap HRS Tetapi juga ada yang menyaksikannya Video berdurasi 12 detik itu juga diunggah oleh akun twitter Jadi itu teman-teman klarifikasi dari pihak baris krim Tidak ada tendangan ke arah Habib Rizik siap Itu polisi mau masuk dalam mobil Mengangkat kakinya sedikit ke dalam mobil Sehingga dia bisa masuk ke dalam mobil Nah itu teman-teman terkait video viral Mengenai polisi apakah menandang Habib Rizik siap Ternyata ini sudah dijawab dari Republika Bahwa tidak ada tendangan Kemudian dijawab juga dari pihak baris krim Itu tidak ada tendangan ke arah Habib Rizik siap Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.